Allah bersaksi, demikian pula para malaikat bersaksi. Dan yang ketiga, Allah jadikan sebagai saksi untuk kalimat yang agung ini, kalimat La ilaha illallah ini adalah Lewati ujianmu, subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala gaes. Saya ingin mengajak anda semua untuk merenungkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-18. Allah SWT bersaksi, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibari dengan hak, dengan benar, kecuali hanya dia, Allah SWT semata. Allah bersaksi, demikian pula para malaikat bersaksi. Dan yang ketiga, Allah jadikan sebagai saksi untuk kalimat yang agung ini, kalimat La ilaha illallah ini adalah orang-orang yang berilmu. Bayangkan, Allah menjadikan saksi dirinya sendiri, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Saksi terkait apa? Saksi terkait kalimat yang paling agung dalam agama kita, yaitu La ilaha illallah. Persaksian, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, selain dia semata. Kata para ulama ini menunjukkan keagungan ilmu dan keagungan orang-orang yang berilmu. Maka Anda, wahai anak-anak muda, berikan sedikit forsi waktu Anda untuk menuntut ilmu syari'i, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama bahkan bisa Anda lakukan. Di kafe seperti ini misalkan, di kafe yang syari'i tentu saja. Dan insya Allah itu akan mendatangkan pahala. Karena menuntut ilmu syari'i bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Dengan niat yang tulus, tekat yang kuat, insya Allah Allah SWT akan mengangkat derajat setiap mereka yang berjalan untuk ilmu. Untuk mengenal Allah SWT, mengenal Rasulnya, mengenal agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulnya. Semoga yang sikat ini bisa memberikan penyemangat bagi kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi. Dan itu hanya bisa diraih dengan ilmu syari'i, ilmu tentang agama Allah SWT.